Halo berjumpa lagi di Midesa, kali ini kita berada di Sumatera Selatan lagi, tepatnya di Desa Sungsang 4. Banyak hal menarik yang bisa dibahas dari Desa Sungsang ini, kita simak aja videonya sampai habis. Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Membuktikan bahwa predikat desa tertinggal bisa menjadi tujuan destinasi wisata. Meski secara alamiah tidak memiliki pantai dan danau. Sungsang terkenal sebagai kampung nelayan dan hasil tangkapan warga seperti udang, berbagai jenis ikan laut, dan kepiting rawa. Dan Desa Sungsang juga memiliki sejarah singkat loh. Desa Sungsang terbentuk sejak abad ke-17. Di masa Kesultanan Palembang, Desa Sungsang dipimpin Ngabehi atau Kepala Dusun bernama Lajim. Kesultanan Palembang juga menunjuk Paluo sebagai demang, yang tugasnya mengawasi lalu lintas pelayaran di muara Sungai Musi. Demang, Paluo, dan Ngabehi Lajim kemudian bebesan atau anak mereka dinikahkan. Sebagian besar masyarakat Sungsang keturunan mereka. Biar lebih jelas lagi kita bahas aja letak pasti Desa Sungsang ini. Desa Sungsang 4 Kecamatan Banyuasin mempunyai wilayah seluas 3.681 hektare dengan ketinggian 200 mdpl wilayah dengan batasan sebagai berikut. Sebelah utara Sungai Air Banyuasin, sebelah selatan Sungai Air Telang, sebelah timur Desa Sungsang 2, sebelah barat Desa Marga Sungsang. Nah sekarang kita bahas makanan daerah dari Desa Sungsang ini yaitu Kue Rangi Banyuasin. Kue Rangi yang berada di Banyuasin memiliki nama yang sama dengan salah satu kue tradisional khas Betawi. Jika Kue Rangi Betawi terbuat dari tepung sagu atau kanji, Rangi Banyuasin terbuat dari tepung beras sehingga tekstur dari Kue Rangi Banyuasin ini sedikit lebih kasar dan berserat. Sekarang kita bahas tentang kebudayaannya yang pertama yaitu alat musik daerah. Tenun adalah merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Palembang. Tenun terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang, di mana bagian tengah tenun berbentuk seperti ornamen segitiga yang nantinya apabila dipukul akan mengeluarkan suara, bukan melodi. Pemain tinggal memukul dengan memakai kayu pada bagian tertentu. Kebudayaan yang kedua adalah tarian sedulang setudung. Gerakan tari ini diambil dari filosofi gerakan kegiatan petani, nelayan dan kegiatan masyarakat yang ada di setiap kecamatan di Banyuasin seperti gerakan petani karet, petani sawit dan nelayan menarik pancing atau menjulurkan jala menangkap ikan. Tari ini selalu ditampilkan pada acara-acara resmi penyambutan tamu kehormatan di Banyuasin. Kebudayaan yang ketiga adalah senjata daerahnya yaitu keris. Senjata keris mungkin hanya dikenal sebagai salah satu senjata tradisional milik Tanah Jawa. Namun di beberapa daerah, terutama yang terdapat sub-etnis Melayu juga mengenal dengan senjata keris termasuk daerah Sumatera Selatan. Meskipun memiliki bentuk yang sama, namun keris milik Sumatera Selatan berbeda dengan keris dari Jawa. Setelah membahas kebudayaan kita akan membahas tentang tempat wisata yang berada di dekat desa ini yaitu Pantai Sungsang. Pantai Sungsang terletak di pesisir arah laut yang menjadi pusat peristirahatan para nelayan di Banyuasin. Akses ke lokasi ada dua alternatif, bisa memakai jalur darat atau naik speedboat. Desa wisata itu akan ada sambutan dari lumba-lumba dan burung migran asal Siberia. Nah bagaimana? Serukan pembahasan tentang desa Sungsang ini. Masih banyak loh desa-desa di Indonesia yang menarik untuk dibahas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini sampai bertemu di video Mi Desa berikutnya.